Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita mulai renungan kita hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firmanmu. Tolong pimpin kami singkapkan segala sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan Tuhan melalui firmanmu hari ini supaya itu menjadi kekuatan, menjadi remah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapak, di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius Pasal yang ke-20. Matius Pasal yang ke-20, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-16. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada pun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar saja. Ketika mereka menerimanya, Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatika engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Puji Tuhan, kita akan membahas perikub ini. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang perikub ini, kita perlu menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan supaya kita nantinya tidak bingung dan akhirnya protes dengan Tuhan. Lalu sudut pandang apa yang perlu kita samakan dengan Tuhan? Saat kita renungkan gambaran kerajaan sorga sama dengan cerita di dalam perikub ini. Maksudnya adalah saat kita melihat dunia ini atau manusia, maka apa yang menurut kita adil itu belum tentu adil menurut Tuhan. Karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Bukan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita sebagai manusia. Tapi terkadang manusianya yang memaksa Tuhan untuk mengikuti standar pikiran dan pandangan kita sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan. Jadi, kadang-kadang kita sebagai manusia itu kadang sok pintar. Lalu di ayat yang ke-16 Tuhan juga berkata bahwa yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ayat ini berbicara bahwa urutannya Tuhan itu beda dengan urutannya manusia. Urutannya manusia misalnya seperti ini. Dalam pekerjaan, karyawan lama gajinya harusnya lebih banyak karena dia lebih banyak bekerja, waktunya lebih lama. Atau dalam pelayanan, karena pelayanannya sudah merasa lebih lama, maka orang ini merasa juga punya hak untuk mendapatkan apa yang harusnya dia dapat lebih banyak dari orang-orang baru, yang baru saja melayani. Itulah pikiran manusia. Masih berlaku hukum senior dan junior. Orang lama dan orang baru. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, melalui perumpamaan ini, sebenarnya yang perlu menyamakan pandangannya dengan Tuhan adalah kita sebagai manusia. Karena kalau kita tidak bisa menyamakan pandangan kita dengan Tuhan, kita bisa saja memiliki kepercayaan yang salah. kita akan merasa selalu percaya diri kalau semua pelayanan yang kita kerjakan pasti berkenan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita sudah merasa lama sekali melayani di bidang itu. Pada akhirnya, kita hanya mengerjakannya sebagai rutinitas saja. Dan ini yang membuat kita lengah dan kemungkinan merasa diri paling senior, paling lama, itu akan bisa membuat kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Tuhan itu tidak pernah melihat berapa lama Anda dan saya melayani Tuhan. Tapi yang Tuhan lihat itu hati yang takut akan Tuhan. Hati yang benar-benar serius ketika Tuhan percayakan suatu pelayanan. Baik, Bapak, Ibu. Sekarang kita akan masuk di dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Dalam perikub ini diceritakan ada lima kelompok pekerja. Yang pertama, kelompok pekerja jam 6 pagi. Jadi, mereka ini adalah satu-satunya kelompok yang punya kontrak kerja dengan pemilik kebun anggur. Dan upah sedinar sudah mereka sepakati di awal. Jadi, kalau sekarang bisa diumpamakan sebagai pegawai tetap. Nah, sedangkan empat kelompok yang lainnya yaitu yang bekerja mulai jam 9, ada yang mulai jam 12, ada yang mulai jam 3, jam 3 sore, dan ada juga yang mulai jam 5. Mereka ini tidak memiliki kontrak dengan pemilik kebun anggur itu. Mereka hanya dibayar sepantasnya. Kalau sekarang mungkin masuk di dalam kategori pekerja harian. Jadi, setelah mereka bekerja, mereka akan diupah, menerima gaji, lalu mereka pulang. Para pekerja ini, yang pekerjaannya mulai jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore ini, ketika mereka diberi pekerjaan saja oleh Tuan Tanah ini, mereka begitu senang. Apalagi ketika mereka dibayar, ketika mereka menerima gaji. Wah, mereka sangat-sangat senang. Nah, kalau kita baca lagi di ayat, di pasal 20 ini, batas waktu mereka bekerja, itu kira-kira jam 6 sore, atau setelah matahari terbenam. Kalau begitu, yang saya pikirkan, mereka mulai bekerja jam 5 sore, tetapi mereka selesai pekerjaannya jam 6 sore. Artinya, mereka hanya bekerja selama 1 jam bagi yang masuk jam 5 sore. Bapak, Ibu, Saudara, dikasih Tuhan, sekarang kita akan melihat bagaimana si Tuan Tanah ini memberi upah para pekerjanya, mengingat setiap pekerja itu memiliki jam pekerjaan yang berbeda, tetapi pulangnya jamnya sama. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, ketika hari malam, Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka. Ini cara si Tuan Tanah ini membayar. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu. Ayat yang ke-10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tapi mereka menerima masing-masing satu dinar. Nah, di sini kalau kita lihat, mulai terjadi ketidakadilan dalam memberi upah pekerjanya. Tidak hanya itu, dari cara memanggil pekerjanya pun dipilih dari masuk yang terakhir hingga masuk yang terdahulu. Nah, ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuan itu secara manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuan Tanah ini wajar. Bekerjanya jamnya tidak sama. Tetapi upah yang mereka terima sama, satu dinar. Nah, wajar bagi manusia untuk bersungut-sungut. Bahkan pekerja-pekerja yang merasa lama dan masuk lebih awal, di ayat yang ke-12, mereka sempat protes. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi, di ayat yang ke-13, Tuan itu menjawab, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut gendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ini sengaja memberikan perintah kepada mandurnya membayar upah pekerjanya mulai dari yang masuk kerja terakhir baru yang masuk pekerja terdahulu. Tuhan ini sengaja menunjukkan kepada semua pekerjanya bahwa mereka semua menerima upahnya sebanyak satu dinar. Mungkin dalam pikiran kita ketika kita membaca perikub ini kita berpikir ini tidak adil. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan melalui perumpamaan ini Tuhan itu bermaksud memberitahu kepada para muridnya bahwa bisa juga yang terdahulu mengenal dan mengasih Tuhan bisa jadi menjadi yang terakhir untuk mengasih dan mengenal Tuhan karena tidak lagi menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, lima kelompok pekerja ini menggambarkan suatu anugerah yang artinya pekerja ini tidak akan bisa masuk di dalam kebun anggur kalau tidak ada inisiatif dan izin pemilik kebun anggur itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sekarang diselamatkan maka saya percaya itu semua karena idenya Tuhan karena inisiatifnya Tuhan yaitu dengan cara memberi kita anugerahnya dan bukan karena kehebatan atau usaha kita sehebat apapun seluar biasanya apapun usaha kita itu tidak akan pernah bisa membawa kita kepada hidup yang kekal selain melalui Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan buat kita. Saat kita melihat bagaimana cara Tuhan ini memberi upah kepada pekerjanya mungkin kita berpikir itu tidak adil tapi kalau kita bicara tentang tidak adil sebenarnya manusia itu sama sekali tidak mempunyai hak menilai bahkan protes tentang keadilan Tuhan mungkin kita banyak melakukan perbuatan baik tapi perbuatan baik kita pun tidak akan bisa menyelamatkan kita kita tetaplah orang yang berdosa dan kita tahu upah dosa itu adalah maut tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan melalui perikup ini ada kabar baik yang ingin saya sampaikan kabar baiknya yaitu hanya melalui anugerah Tuhan saja kita dapat hidup kekal tidak ada jalan lain hanya melalui Tuhan Yesus saja kalau kita renungkan sebenarnya melalui perumpamaan ini juga kita bisa belajar menjaga kondisi hati kita berapa banyak dari kita yang selalu saja ada iri hati marah dan tidak puas saat ada orang lain yang lebih baru dari kita saat mengenal Tuhan mengalami banyak mujijat-mujijat bahkan berkat-berkat Tuhan sedangkan kita yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen yang sudah begitu lama mengenal Tuhan rasanya doa kita ini sekalipun sudah lama kita naikkan di hadapan Tuhan tetapi sepertinya Tuhan tidak menerima bahkan menjawab doa kita nah melalui perumpamaan ini kita benar-benar mau mengoreksi hati kita di dalam Tuhan tidak ada yang namanya orang yang baru mengenal Tuhan atau sudah lama mengenal Tuhan bagi Tuhan ketika orang itu mau memberikan hidupnya untuk Tuhan ketika orang itu mau sungguh-sungguh mempercayai Tuhan maka kita akan memperoleh anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan melalui perumpamaan ini juga kita mau belajar bahwa perjalanan hidup kita bersama Tuhan itu bukan mengenai upah berapa upah yang akan Tuhan berikan kepada kita apa upah yang akan Tuhan berikan untuk kita misalnya saya mau rajin beribadah supaya saya diberkati atau mungkin kita sempat berpikir kita mau taat beribadah mau taat melayani karena kita takut masuk neraka nah sekarang harusnya pikiran itu benar-benar diubah yaitu saya mau beribadah karena saya tahu Tuhan itu begitu baik dan sangat mengasihi saya saya mau melayani Tuhan karena saya tahu Tuhan itu begitu mengasihi dan memperhatikan saya ubah pikiran kita mau melakukan segala sesuatu itu bukan karena upah yang akan diberikan Tuhan apa yang akan diberikan Tuhan bukan karena itu tapi ubah pikiran kita mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan lebih dahulu melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita orang yang mengasihi seseorang sekalipun harus berkorban dan tidak dapat apa-apa dia akan rela melakukannya demi cintanya kepada orang itu begitu juga dengan Tuhan Tuhan mengasihi kita bukan lagi surga yang menjadi iming-iming kita bukan lagi neraka yang menakut-nakuti kita tetapi Tuhan mengasihi kita karena Tuhan benar-benar sangat cinta karena cinta dan kasihnya yang tanpa syarat itu yang membuat kita diselamatkan orang yang mengasihi Tuhan orang yang mengampuni orang yang suka menolong orang lain dan orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang sangat serius dengan Tuhan kita mau belajar seperti itu kita bukan orang upahan tetapi kita telah ditebus dan dipilih dan kita juga menerima anugerah dari Tuhan sebagai anak-anaknya jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan dari perikub ini kita mau belajar yang pertama jangan pernah merasa diri kita ini paling lama dalam mengenal Tuhan jika kita tidak menjaga mesbah doa kita kita bisa saja jadi orang yang berdosa kita bisa saja jatuh dalam dosa kesombongan bahkan bisa jadi malah kita yang akan menjauh dari Tuhan yang kedua saat kita melayani Tuhan jangan lagi ada batasan yang namanya senior junior orang lama atau orang baru tetapi setiap orang yang melayani Tuhan bagi Tuhan mereka adalah orang yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan ketika kita melayani Tuhan kerjakan itu dengan serius dengan hati yang tulus dengan motivasi yang benar untuk menyenangkan Tuhan yang ketiga yang perlu kita pelajari dari perikub ini jangan ikut Tuhan bahkan melayani Tuhan karena upah tetapi layani Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan melayani kita semua Tuhan Yesus memberkati kita mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini ajarkan kami Tuhan untuk terus menjaga hati kami untuk terus menjaga mesbah doa kami di hadapanmu untuk terus Tuhan kami rajin untuk membaca dan merenungkan firmanmu supaya firmanmu itu menjadi kekang buat kami Tuhan supaya hidup kami tidak terjatuh karena kesombongan kami Tuhan kami mengucap syukur kami bukanlah orang upahan tetapi hanya karena anugerahmu saja Tuhan kami mendapatkan keselamatan dari Engkau bahkan Tuhan kami mendapatkan sukacita darimu Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan jika Tuhan dapati kami salah motivasi ketika kami melayani Engkau Tuhan tolong bantu kami roh kudus untuk kami boleh mengoreksi hati kami hidup kami untuk kami boleh kembali dari awal dengan serius melayani Engkau dengan hati yang penuh sukacita dengan terus memandang Engkau Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih kami menyerahkan hari ini di dalam tanganmu kiranya kasih karuniamu rahmatmu terus melimpa-limpa atas hidup kami damai sejahtera sukacitamu terus melimpa atas kami terima kasih Tuhan di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur haleluya amin Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati